Selamat pagi Pak Calon Bupati Kabupaten Merauke Selamat pagi Pak Fidel Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah puji Tuhan Sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat Baik, kita bisa mulai Pak? Bisa, sangat siap Sangat siap Pak Calon Bupati Empat Calon Bupati Kabupaten Merauke yang akan berkontestasi besok ini sudah diterima di KPU Tapi dari konteks kosmologi alam, dari sisi kultural Sebenarnya empat calon ini semua satu kandung Kandung dari darah terlahir semua dan tertumpah itu di Bumi Pertibimari Lalu kemudian, betul bahwa ada perbedaan kandungan Tetapi yang membuktikan bahwa ini semua bersaudara empatnya itu adalah Karena semua darah itu tertumpah di Rahim Mumi Pertibimari Nah, bagaimana kita menumbuhkan solidaritas dan spirit bersaudara itu Dan dalam rangka menumbuhkan demokrasi budaya cinta kasih itu akan terjadi di dalam sebuah kontestasi yang sangat bersahabat Pak Calon Bupati Mari silakan Pak Calon Bupati Ya, Pak Fidira terima kasih Saya pikir kita ini lahir dari satu rumah besar yang ada di dalam Kabupaten Merauke Artinya kita lahir dari Rahim yang sama yaitu Rahim seorang ibu Yang juga merupakan ibu yang ada di Tanah Marin Tanah Marin Karena tanah itu adalah ibu ya Ya, tanah itu adalah ibu Sehingga saya pikir Pak Romanus, Pak Heri, Pak Herman ini adalah senior saya Atau lebih dikenal ini adalah kakak-kakak saya Kita boleh berbeda hanya di dalam kontestasi politik Tetapi di luar itu kita semua adalah saudara Dan saya dengan Pak Herman sendiri kami adalah satu kampung Satu kampung? Satu kampung dari kampung Kumbi Kami dua salah satu kandidat yang maju dari sana Saya pikir semua kandidat ini Mereka adalah juga termasuk orang tua daripada saya Dan Pak Romanus adalah juga sebagai kakak saya Sebagai orang tua saya yang juga cukup mengkadirkan saya Saya tidak pernah pungkiri hal itu Dan banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang beliau juga sudah berikan kepada saya Sehingga saya pikir sebagai adik, sebagai saudara Saya tidak pernah merasa bahwa mereka bertiga ini adalah lawan saya Atau rival saya, tidak Tidak Pertarungan politik saya pikir ini adalah pertarungan yang kita bilang Pertarungan hanya di dalam kontestasi politik Dan itu sifatnya hanya sementara Ketika pertarungan itu selesai, saya pikir mari kita bersaudara Dan siapapun yang terpilih ke depan besok Tanggal 9 Desember Baik Pak Herman, Pak Heri, Pak Roman atau saya Saya pikir itu adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat Merauke Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Merauke Dan tentunya direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dari situ saya pikir Empat kandidat yang ada ini mari kita ciptakan suatu suasana baru Khususnya di Kabupaten Merauke Yang penting saya berharap Kehadiran saya sebagai pendatang baru Ini juga bisa menciptakan suasana Merauke yang sejuk Yang dimana ini sudah ditanamkan oleh Bapak kita yaitu Bapak John Yang dimana beliau sudah sampaikan bahwa Merauke ini adalah istana damai Istana cinta kasih Dan mari saya menyampaikan untuk kakak-kakak saya Kakak Romanus, kakak Heri dan Om Herman Mari kita ciptakan Merauke ini sebagai istana damai Istana cinta kasih Maka pilkada besok juga adalah pilkada yang penuh dengan kedamaian Saya pikir pilkada besok ini mari kita menjadikan ini menjadi pilkada yang damai Penuh cinta kasih Penuh cinta kasih Tanpa kita mau menjatuhkan satu dengan yang lain Siapapun besok terpilih adalah Bupati kita Benar Dan orang tua kita yang akan mengayomi kita semua di tanah ini Semangat yang sama Pak Hendrik Juga tiga calon yang lain setelah saya wawancara juga memiliki samangat kedama Nah kesulitannya adalah bagaimana meminit tim sukses Bagaimana meminit relawan Sehingga benar-benar mereka juga satu seiring sejalan Dengan kandidat Ya jadi selama proses berjalannya politik ini saya sering menekankan kepada teman-teman saya di lapangan Baik itu relawan, simpatisan bahwa kita tidak boleh menciptakan situasi yang memperkeru suasana di lapangan Tidak boleh menciptakan hal yang negatif Dan saya bilang tidak boleh kita menjatuhkan siapapun walaupun dia itu dalam tanda kutip punya kekurangan Benar Itu tidak boleh kita lakukan Karena maunya saya Saya sebagai pendatang baru saya mau hadir sebagai penyejuk 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 untuk semua yang ada di tanah ini Seperti itu Sehingga Saya selalu tekankan bahwa kita paling tidak relawan simpatisan bisa memberikan informasi politik yang benar kepada masyarakat Jadi mengedukasi masyarakat yang muara akhirnya besok itu mereka cedas dan lebih hakikilah adalah mereka bisa menikmati kesejahteraan yang akan ditawarkan melalui konsep-konsep Dan lebih baik Pak Calon berarti yang menarik adalah lebih baik uji gagasan, uji ide dan program gitu ya Jadi saya pikir salah satu relawan yang ada di lapangan itu adalah perpanjangan tangan dari kita sebagai bakal calon atau kandidat Mereka inilah yang akan memberikan informasi kepada masyarakat Baik informasi itu yang bersifat mengajak, bersifat pendidikan Bahwa berpolitik itu kita hanya bertarungan 3 bulan ke depan Kita harus tetap memberikan hak suara kita kepada konsultasi politik ini Jangan sampai kita harus golput, itu tidak benar Karena kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memberikan hak kita Untuk apa? Untuk masa depan kita ke depan Karena kalau sebagai masyarakat, kalau kita tidak bisa memberikan hak kita Saya pikir ini juga rasa berdosa kita untuk, terutama untuk tanah kita disini Bahwa hak yang sudah diberikan kita tidak gunakan Tidak gunakan dengan baik Ya dengan baik, seperti itu Terus yang berikut, saya juga menyampaikan bahwa Politik ini bukan sebagai suatu ajang pertarungan yang kita bilang nanti besok kita harus pecah belah Justru saya bilang, pertandingan politik ini adalah pertandingan hanya sebatas dalam konsultasi politik Ketika besok selesai siapapun menang, mari kita bersatu Kita membangun daerah ini sama-sama Berarti ibarat pertandingan sepak bola itu friendly turnamen Jadi itu yang saya tetap memberikan edukasi juga kepada teman-teman relawan Untuk bisa memberikan sebagai pengetahuan kepada masyarakat Supaya kita bisa berpolitik itu berpolitik yang baik Jangan kita berpolitik adu domba Atau kita menjatuhkan, itu tidak bagus Seperti tadi saya sampaikan bahwa mari kita tumbuhkan politik cinta kasih Sehingga kalau dengan ada politik cinta kasih Apalagi kita dalam tanda kutip kita adalah seorang Kristen Yang paling utama adalah cinta kasih Walaupun dia adalah musuh kita, rival kita Tapi yang kita diajarkan adalah bagaimana kita mengutamakan cinta kasih Untuk semua yang ada hidup di tanah ini Berarti kita semua sepakat bahwa pilkada besok kita adalah pilkada yang penuh dengan budaya cinta kasih Itu kita sepakat Dan harus semua sepakat Dan tim Rerwan juga harus sepakat Saya jelas, saya sudah memberikan informasi bahwa Kita tetap memberikan informasi yang bersifat baik Tidak boleh kita bersifat buruk untuk masyarakat Saya pikir itu masyarakat Merauke ini masyarakat yang sudah cukup pintar Mereka sudah menilai Dan satu yang kita informasikan adalah Mari kita menjual gagasan Ide, program Biar masyarakat yang menilai hal itu Bahwa oh kandidat ini punya program begini Kandidat ini punya program seperti ini Tinggal mereka yang menilai pada saat tanggal 9 Desember di bilik suara Terima kasih Pak Hendrik Saya sangat beruntung sekali Bisa membawancarai langsung Pak Hendrik di kediaman Terima kasih banyak Sukses Pak perjalanan Terima kasih, mohon doa dan dukungannya Untuk pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Siapapun terpilih nanti Tetapi kita akan hormati dia sebagai bupati kita Dan paling tidak sebagai kandidat Kita harus mengutamakan dulu Kita kalah dulu saja dulu Berpikir kalah dulu Jangan berpikir menang Ketika kita sudah berpikir kalah berarti Ada rasa toleransi kita Ketika besok kita kalah kita sudah siap Ketika kita menang mari kita rangkul semua Yang ada di tanah ini Luar biasa Pak Carbupati Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Selamat pagi Bapak calon Bupati Kabupaten Merauke 2020 Sehat-sehatkah Pak Bupati Sangat sehat sekali Harapan saya Bapak Fidel Yang keluarga sehat Masyarakat Merauke juga sehat Terima kasih Pak Pak calon Bupati Pak calon Bupati Empat calon Bupati yang akan Berkontestasi pada pilkada 2020 ini Benar bahwa berbeda kandungan Tetapi semua adalah anak negeri yang lahir dari kandungan dan rahim bumi marin Tanggapan Bapak sebagai saudara dalam kontestasi besok itu Seperti apa memaknai Kalau kita membaca dari kultural alam Bahwa empat calon ini adalah semua lahir dari bumi marin Mari silakan Pak calon Bupati Semua yang maju ini kan kita saling kenal Semua ini adalah saudara Mulai dari Bapak Herman Yang lebih tua ya Ada adik Harry Selibun Ada adik Enrik Lalu saya sendiri Ini kita semua rata-rata sudah hidup dari Makan sama-sama Seperti itu Artinya sudah pernah melewati makan satu piring gitu Ya Jadi semua ini saudara Tapi kan dalam demokrasi ini Semua punya hak politik yang sama Jadi adik berdua ini Dan juga menjalankan diri Kakek Herman juga menjalankan diri Saya juga menjalankan diri Tapi ini hal yang biasa saja Dalam pemilihan hak politik boleh berbeda Tapi dalam kehidupan sehari-hari Dalam hubungan keluarga Kita semua saling sayang satu sama lain Itu aja gak ada perbedaan kok seperti itu Cuma pilihan politik saja yang kita berbeda-beda Dan itu pun hanya rentang waktunya singkat sekali Pak Itu sangat singkat saja Itu paling berbeda cuma satu-dua bulan ke depan Sesudah tanggal sembilan ya Jangankan sesudah tanggal sembilan Sekarang saja kita juga sama satu keluarga Cuma kita jalan untuk bagaimana menang Itu kerja dengan masing-masing punya cara Lalu juga ada yang Pak Sempatisan kita Atau yang kita namakan Relawat Juga ada yang ikut Pak K. Herman Ada keluarga juga pecah-pecah Kemarin saya bilang sama adik Dari sini pun Tapi keluarga ini pasti ada-ada yang ikutku Ada juga yang hidup saya seperti itu Dari sembilan ini sama saya semua Cuma pilihan sementara dalam politik Yang nanti sampai dengan tanggal sembilan Itu terpisah-pisah seperti itu Tapi itu kan bukan pisah dalam pesaudaraan Bukan pisah dalam hidup Bukan itu sesungguhnya tidak Kita tetap berjalan Baik sesudah pemilu maupun sekarang Juga tetap berjalan dengan lupa sesayang Begitu saja Berarti Pak Calon Bupati Berarti bersepakat Bahwa konsestasi politik ini Tidak usah sepakat-sepakat Ini memang sudah ada dalam darah dan daging Begitu Dan ini tetap kita komit lah Ibarat pertandingan borah bahwa Friendly tournament begitu Pak Calon Bupati Ini pertarungan persahabatan sebenarnya Ini biasa saja Bukan juga pertarungan Ini biasa Ini karena pilih anak politik Ini tidak Kalau orang bilang bertarung sih Bertarung apa sih ini Lebih baik kita tidak menggunakan kata bertarung dan equalitas Lebih baik kita lebih Bagaimana menumbuhkan budaya demokrasi Cinta kasih gitu Pak Kita tetap Berbeda dalam langkah politik Dalam pilihan politik Tapi kan Secara dalam kehidupan sehari-hari kini Ini satu tetap seperti itu Hanya dalam momen politik saja Yang langkah pilihan politik kita beda Tapi dalam kehidupan sehari-hari Tetap kita satu Kita mau adik-adik di mana Adik-adik di mana Kita baku tegur biasa saja Kita mau Pak Edi di mana Seperti itu Baku tegur biasa saja Pak Adik Bambang Suji Ketemu di mana Biasa saja Apalagi Kakak Herwan Membaku polo biasa saja Seperti itu Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan Makanya kadang-kadang ada orang yang Teman-teman mungkin di Facebook yang berbedaan Atau di dalam pergaulan sehari-hari Mungkin Mbak Ketengkar sendiri Ini kan sebenarnya juga tidak boleh Karena tidak ada gunanya gitu Benar sekali Itu yang saya ingin tanya Pak Calon Bupati Mroke Bagaimana semangat dan spirit yang dibangun Oleh empat calon ini sebenarnya Ini adalah demokrasi budaya cinta kasih yang dibangun Karena memang satu saudara semua Nah bagaimana meminit tim sukses Meminit tim relawan Sehingga mereka tidak menebarkan fitnah Menebarkan kebencian Yang meretakkan sebenarnya spirit yang dibangun oleh Empat calon bupati Artinya kita masing-masing Kalau saya kepada relawan Romarin Saya mengajak untuk tidak menjelekan orang lain Karena rata-rata ini kita semua saudara Seperti itu Tidak menjelekan Tidak fitnah dan lain-lain Sudah tidak ada guna yang begitu Nanti masuk neraka gitu Lebih baik Makanya saya sebenarnya mau ajak masyarakat Mroke Kita yang para kandidat ini Kalau boleh kita ditanya tentang komitmen Untuk membangun tanah ini Membangun manusia ini Sejauh berapa sih Anda membangun negeri ini Dengan cara apa Anda kalau mau cari uang dari mana Anda pernah buat apa untuk negeri ini Mari kita presentasi Artinya lebih pada bagaimana Mendorong masyarakat Mroke pada Masa pencerahan dan Mencerdaskan masyarakat Mroke Bagaimana masyarakat ini kan harus uji kita Ini betul-betul ini Kita ini cuma janji omong kosong Atau janji benaran Anda pernah berbuat? Tidak gitu Kalau seorang akhli mesin ditanya Kok bisa perbaiki mobil? Tidak mobil ini Kok mengerti mesin? Tidak Karena harus uji kita sampai tingkat itu Sehingga kita tidak omong kosong Begitu dong kasih dong punya suara ke kita Tuhan memutus kita lewat mereka Kita harus bisa berkuat kepada Tuhan Tapi tidak berkuat kepada masyarakat Ini harus bisa seperti itu Jadi harusnya masyarakat itu uji kita ini Sekarang para calon Janji kita Janji-janji kita gitu Itu diurus Ucapan kita itu harus diuji Harus masyarakat ini yang pakai kalau boleh Lihat ke belakang dulu Orang ini dia hidup bagaimana Orang ini dia pernah buat tidak untuk orang banyak Lalu bagaimana besok dia Karena ada satu kata yang ingin saya titip Orang bilang itu bisa karena biasa Kalau seseorang calon bupati itu Dia sudah ahli dalam bidang itu Uji dia ahlinya Kok sepok armis ini tidak ada Mobil ini bisa jalan atau tidak Begitu Dan para bagu maki tidak ada kura Tapi yang paling Yang susah di manage oleh Artinya semangat sudah benar Pak calon bupati Membangun sebuah demokrasi yang benar-benar budaya cinta yang dikedepankan Tetapi manage tim relawan Mem manage tim sukses ini kan kadang-kadang dengan ambisinya masing-masing gitu Dalam politik ini kan ada pilihan untuk pemenangan Kadang-kadang orang dengan black campaign Kadang-kadang orang dengan promosi program Kalau kita di Misalnya kita adalah orang Amerika Atau orang Eropa Itu pasti kita diuji dengan programnya Seperti Bill Clinton Seperti Donald Trump Tapi kalau disini Kita lebih banyak Mau diuji dengan Orang kasih jelek Orang black campaign gitu Bahkan masalah pribadi bisa di black campaign Yang sesungguhnya tidak boleh Jadi saya ajak masyarakat merauke Kalau mau uji kita Calon bupati ini Empat calon ini Mari uji Kok bisa buat tidak untuk orang merauke Kok mau buat apa Begitu Kok bisa tidak Kalau kok bicara pertanian Kok mau bikin padi itu murah Harganya mahal Bagaimana untuk rakyat Kalau kok mau urus bupuk Bagaimana caranya urus bupuk Bagaimana mengubah Masyarakat asli marin itu Bagaimana orang marin ini Besok Kemarin saya kirim mereka ke Jerman Lalu semua pulang Kok bisa tidak kirim mereka ke luar negeri Bagaimana caranya kok urus Itu diuji Itu yang lebih penting Daripada menebarkan Daripada kita bakumaki Di facebook Dari mana empat calon kita ini Diuji Berarti jangan merusak Persaudaraan itu Dengan hal-hal sebenarnya Yang tidak Kalau persaudaraan ini Sudah net Sudah net gitu ya Tapi Komitmen kita Yang ingin Mencalonkan diri Dan sudah mencalonkan diri Untuk membangun negeri ini Itu yang harus diuji Dari kita Empat calon Begitu You punya otak bagaimana You punya hati bagaimana You punya realisasi bagaimana Antara mulut yang Bicara tentang Kampanye Lalu besok You buat tidak Kau bisa buat tidak ya Kau ini akhli bukan Tanya Kau pernah buat tidak Mesin ini Kayak saya You pernah urus Padi murah tidak You pernah urus Pukuk murah tidak You pernah bikin baik Harga padi tidak Bagaimana paru manusia You buat Jadi kita diuji Begitu Baik Calon Bupati Terima kasih banyak Baik Bupati Saya sangat Beruntung Bahwa pagi-pagi hari ini Saya boleh Memberikan Kesempatan Untuk mewawancara langsung Calon Bupati Merauke Romanus Mbaraka Terima kasih Selamat Sukses Perjuangannya Pak Tuhan memberkati Salam Isakut Pekai Isakut Kai Mari kita jadi Satu saudara Di Merauke Mari kita sayang Merauke Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih 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 Terima kasih